khususnya LPG subsidi gas 3 kg. Nah semenjak LPG 3 kg ini muncul, permasalahan yang timbul sampai saat ini masih sama, yaitu LPG 3 kg salah sasaran. Agar si kaya tidak menikmati LPG subsidi, ini judul besar yang kami ambil karena selama ini salah sasaran, sehingga mereka yang harusnya tidak menikmati, menjadi penikmat subsidi dari LPG 3 kg. Nah bicara tata niaga gas LPG melon, ini memang sulit sekali dibenahi saudara, karena peluang untuk salah sasarannya sangat besar, mengingat distribusi LPG gas 3 kg ini terbuka. Semua orang bisa mengakses, semua orang bisa membeli. Bicara soal salah sasaran, kita lihat dulu soal harganya. Harga LPG 3 kg belum berubah saudara selama 15 tahun terakhir. Kita lihat harganya berdasarkan regulasi sejak tahun 2008, ada di sini angkanya saudara, yaitu 12.750 rupiah per tabung, atau kalau kita bagi menjadi kilogram, harga per kilogramnya adalah 4.250 rupiah. Ini adalah aturan dari regulator. Lalu gas-gas tersebut dikirim nih, ada yang ke pangkalan, ada yang ke penyalur, ada juga yang ke pengecer. Nah di tiap-tiap bagian ada perubahan harga. Kalau di daerah, harga eceran tertinggi ini harus diatur oleh pemerintah daerah. Sementara kalau di pengecer, tidak ada pengaturan harga. Kini kita intip saudara, kalau di aturan Pemda, harganya berapa sih? Saya ambil contoh di DKI Jakarta dan juga ada Kepulauan Seribu, saudara, yang pertama di Jakarta terlebih dulu. Jakarta saat ini harga eceran tertinggi yang diatur Pemda, ada 16.000 rupiah. Sementara di Kepulauan Seribu, harganya 18.000 rupiah per tabung. Dan di Kepulauan Seribu Utara, harganya 19.500 rupiah per tabung. Ini adalah HET yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Tapi pada faktanya, karena tadi aturannya di tingkat pengecer tidak diatur, maka ada variasi harga LPG yang dijual. Ada yang dijual 16.000 rupiah sesuai HET-nya, tapi ada juga yang bisa sampai 20.000 rupiah tergantung stok yang ada saat itu. Meskipun ada selisih dari harga regulasi dengan harga jual di tingkat pengecer, tapi kalau kita bicara soal harga gas LPG 3 kg ini tuh memang murah sekali, karena memang ada subsidinya ya, saudara. Ingat, ada subsidi yang diberikan oleh pemerintah yang harusnya diberikan untuk warga miskin. Tapi karena harganya jauh sekali dibandingkan dengan gas 5,5 kg atau 12 kg, akhirnya orang pindah lebih baik beli gas 3 kg. Ini perbandingannya, saudara. Gas tadi sesuai regulasi, kita berdasarkan regulasi saja ya, 12.750 rupiah. Atau tadi mungkin ada yang dijual 16.000 atau 20.000, oke kita ambil 20.000, tetap aja disparitas harganya jauh sekali dibandingkan dengan gas 5,5 kg dan juga gas 12 kg. Ini adalah range harga yang dijual di seluruh Indonesia, ada yang 100.000 sampai 127.000 untuk gas 5,5 kg, sementara gas 12 kg-nya paling mahal dijual 270.000. Ada bandingan, saudara. Kalau orang beli gas 12 kg saja, harganya yang paling murah, 213.000. Bandingan dengan dia membeli gas 3 kg, 4 buah berarti kalau mau jumlahnya 12 kg, berarti dia hanya bayar 80.000 rupiah. Sementara kalau beli gas 12 kg, uang yang harus dikeluarkan adalah 213.000 rupiah. Ada selisih sekitar 130.000 rupiah setiap kali membeli gas. Wajar. Kenapa akhirnya orang berpindah daripada beli selisihnya 100 ribu, ya mending saya beli gas 3 kg, atau tidak ada aturan yang mengikat, tidak ada larangan-larangan. Nah dengan disparitas ini, dengan aturan yang sebenarnya terbuka dan pembeliannya sangat terbuka, bisa dibeli oleh siapa saja, meskipun sebenarnya kalau ada beberapa gas yang udah dicap nih oleh regulator untuk warga miskin ditempelkan di setiap tabung. Tapi sebenarnya itu bukan cara jitu untuk melarang orang-orang kaya beli gas subsidi. Salah sasaran ini akhirnya membuat anggaran subsidi yang digelontorkan pemerintah setiap tahun terbuang sia-sia. Padahal dananya, anggarannya mencapai 117,8 triliun rupiah dikeluarkan pemerintah yang harusnya dinikmati oleh masyarakat miskin dan rentan. Ini juga kalau kita bicara soal anggaran. Indonesia menjadi pemberi subsidi LPG tertinggi di dunia, sodara. Angkanya ada 2,2 miliar dolar. Ini adalah data dari World Bank. Mereka mengambil dan mensurvey negara-negara pemberi subsidi LPG. Dan ini adalah 5 negara pemberi LPG tertinggi di dunia. Indonesia nomor 1 disusul Al-Jazair dengan jumlah 1,1 miliar dolar. Lalu ada Ecuador 407 dolar. Arab Saudi 359 juta dolar. Dan yang terakhir Venezuela 349 juta dolar. Ingat sodara, kalau ada salah sasaran yang harusnya diberikan kepada warga rentan dan dinikmati malah bukan oleh mereka yang harusnya menikmati haknya. Kuota subsidi sudah dipastikan akan jebol. Jadi dampaknya nantinya akan ada krisis stok. Lalu harga gas akan mahal. Dan mereka yang harusnya menikmati subsidi jadi sulit untuk mendapatkan gas 3 kg. Kembali lagi soal data ini. Total ada 191 negara didata oleh Bank Dunia pada 2021. Dan hanya ada 15 negara yang ternyata mengucurkan subsidi LPG ke masyarakatnya. Dan Indonesia menjadi negara nomor 1 yang memberikan subsidi LPG pada masyarakatnya. Oke, kita nanti akan bahas lebih dalam lagi. Sebenarnya bagaimana sih tata niaga LPG melon ini bisa diperbaiki? Bisa atau enggak? Atau malah harus dihapus saja LPG subsidi ini? Nanti kita akan membahasnya sodara usai jeda. Jangan kemana-mana. Kompas Bisnis segera kembali. Bicara soal karut maru tata niaga LPG 3 kg yang masih belum bisa diperbaiki. Bagaimana jalan tengahnya supaya kaum miskin yang sebenarnya berhak tidak dirugikan? Pagi ini kami akan berbincang dengan Direktur Eksekutif Energi Watch, Deimas Arangga Radianra. Halo Mas De, apa kabar? Ini Mbak Paskalis, kabar baik nih. Oke, ini kita ngomongin soal LPG ya mas. Kayaknya ini topiknya akan selalu sama soal tata niaga yang masih berantakan. Pekan lalu ada RDP, ada ESDM juga. Nah DPR tuh sempat meminta kalau harganya nih harusnya diturunin nih dari yang sekarang dijual. Realistis enggak sih sebenarnya? Singkatnya saya enggak menganggap itu realistis ya Mbak Paskalis. Karena memang kondisi kita juga saat ini over quota, subsidi yang diberikan. Terlebih juga disparitas harga antara LPG subsidi dan non-subsidi ini begitu tinggi. Sehingga banyak hal-hal yang memang terjadi ya. Apa namanya, tidak sesuai target, penerimanya, dan lain-lain. Sebenarnya tadi menarik juga Mbak Paskalis ngebahas masalah ini ya. Siapa sih yang sebenarnya layak untuk mendapatkan subsidi LPG 3 kg? Ini yang sebenarnya sedang diatur di Capman ESDM no. 37 tahun 2023 mengenai petunjuk teknis pendistribusian isi ulang LPG tertentu supaya lebih tepat sasaran. Mungkin seperti itu ya. Ini memang pertanyaan besarnya, siapa sih yang sebenarnya berhak gitu? Karena kan tadi ada disparitas harga, orang akhirnya migrasi dari yang harusnya tidak menikmati karena lebih murah jauh sekali dibanding beli yang 12 kg yang mending beli 4 tabung 3 kg gitu. Tapi kalau tadi ada usaha untuk mau ngatur pembelian ini supaya enggak salah sasaran. Cara apa yang menurut Mas Day ini efektif begitu? Supaya memang benar-benar nanti datanya mereka yang harusnya menerima adalah penerimanya? Iya, ini menarik mengenai siapa ya. Ini diatur golongan rumah tangga, misalnya kita akan atur. Dengan skema yang memang rencananya mau dilaksanakan menggunakan KTP dan KK, menurut saya ini sangatlah tepat dibandingkan menggunakan metode yang lain ya. Seperti mungkin saat Pertamina menggunakan aplikasi ataupun QR Code. Karena kita lihat jaringan distribusi LPG 3 kg ini kan dari penyalur, subpenyalur, bahkan sampai ke toko kelontong. Dan juga saya melihat penggunaan gas LPG 3 kg ini juga tidak terlalu jauh ya radius penggunaan antara rumah dan juga tempat pembelian. Sehingga untuk seharusnya data lokal itu juga sudah cukup untuk mengetahui siapa sebenarnya yang tepat untuk mendapatkan subsidi gas LPG 3 kg. Oke, saya belum kebayang karena ini kan kita belinya bisa ke pengecer gitu ya untuk gas 3 kg ini. Jadi nanti bagaimana efektifnya? Kalau pakai KTP dia bisa saja sebenarnya pencatatannya. Nah kan kita tahu ya Indonesia soal pencatatan data ini tuh masih berantakan gitu. Gimana caranya supaya memang yakin KTP ini datanya benar, KTP ini tidak disalahgunakan oleh orang-orang? Iya, tentunya dengan menggunakan integrasi data P3E ya untuk pengentasan kemiskinan ekstrim. Jadi perlu diintegrasikan. Tentunya masyarakat yang memang merasa merupakan orang yang tepat untuk mendapatkan subsidi LPG 3 kg mendaftarkan diri terlebih dahulu. Lalu setelah itu, ini kan butuh proses ya. Panjang sekali prosesnya. Ini sehingga diperlukan pendataan dulu. Makanya kami melihat bagaimana pemerintah rencananya mengimplementasikan pembatasan itu di 1 Januari 2024. Saya kira dalam waktu 6 bulan lebih ini bisa digunakan untuk verifikasi data dan juga integrasi data. Masa kita tidak punya ini ya? Sebenarnya kalau secara teknis harusnya kita sudah punya siapakah target memang subsidi LPG 3 kg yaitu masyarakat miskin dan rentan. Dan ini juga sudah diaturkan targetnya di Perpres nomor 104 tahun 2007 yaitu kelompok rumah tangga, usaha mikro, nelayan, sasaran, dan juga petani sasaran. Data-data itu yang memang perlu diintegrasikan. Kalau misalnya memang mensasar rumah tangga, miskin dan rentan, berarti itu juga perlu ditambahkan ya. Berarti perlu ditambahkan petani, nelayan, dan juga usaha mikro yang memang layak untuk menerima subsidi tersebut. Tentunya dalam implementasi pasti tidak mudah ya. Ini diperlukan juga mulai dari penyediaan stok hingga ke pengawasan. Karena yang paling sulit itu justru di lapangan adalah pengawasan hingga ke pengecar-pengecar terkecil khususnya di warung-warung seperti itu. Dan juga menurut saya pembatasan jumlah tahunan atau bulanan bagi masyarakat yang memang layak untuk mendapatkan subsidi LPG 3 kg. Oke, pembatasan tahunan yang artinya adalah? Adanya kuota. Jadi kita punya limit kuota yang lebih pasti dibandingkan saat ini. Pasti ada penambah over kuota, akhirnya pemerintah menambah lagi subsidi atau mungkin ada beberapa daerah, beberapa pemda yang bahkan sampai menaikkan harga eceran tertingginya. Oke, itu yang juga harus diatur. Tapi kalau opsi lain nih misalnya LPG gas 3 kg ini dihapus saja lalu diganti dalam bentuk subsidi lain itu opsi yang efektif kah atau masih menjadi opsi yang seharusnya tidak dilakukan? Saya melihat opsi ini harusnya bisa berjalan ya. Mulai dari pertama, mulai dari penyesuaian harga. Sudah, tadi sudah dibahas juga 15 tahun dari 2007 tidak ada perubahan harga. Ini seharusnya secara gradual, secara perlahan disesuaikan harganya. Kalau enggak, kebutuhan pasti akan semakin meningkat, penyalahgunaan makin pesat, dan beban subsidi ini juga semakin tinggi. Lalu, kenapa saya bilang ini bisa secara perlahan mulai disesuaikan subsidinya? Pertama, kita perlu diversifikasi. Kita perlu ingat di tahun 2007 saat konversi dari minyak tanah ke LPG, itu permasalahannya adalah beban negara terlalu berat untuk subsidi minyak tanah sehingga digantikan oleh LPG. Jangan sampai kita mengulang hal yang sama, bingung lagi ini Mbak Paskalis. Bagaimana menggantikan LPG kepada bahan bakar yang lebih rendah nilai subsidinya dan hanya bergantung pada satu jenis. Saya berharap, maksudnya kami di Energy Watch, berharap diversifikasi penggunaan bahan bakar untuk kebutuhan rumah tangga. Contohnya, saat ini kita perlu mempercepat instalasi jaringan gas kota, lalu juga konversi dari kompor gas menjadi kompor listrik atau induksi, bahkan juga ada kompor surya. Jadi, jangan hanya konversi ini, ini lagi ada momentumnya, namun jangan sampai salah langkah lagi. Saya pikir waktu 15 tahun itu waktu yang cukup untuk merencanakan bagaimana beban subsidi ini setiap tahunnya tidak menjadi bertambah terus. Bagaimana merencanakan diversifikasi penggunaan bahan bakar untuk kebutuhan rumah tangga, seperti itu. Bertambah dan terus membengkak ya, karena kuotanya terus bertambah. Ini satu pertanyaan terakhir, Mas D, kira-kira kalau ada perubahan harga yang paling masuk akal sekarang berapa sih? Dari Rp12.000 sesuai regulasi, penambahannya yang mungkin tidak terlalu mencederai kaum miskin, tapi juga tidak bisa baik ke anggaran, kira-kira berapa, Mas? Ini perlu disesuaikan juga ya, Mbak Paskalis. Kita nggak bisa memukul satu harga sama semua, tapi kita perlu sesuaikan sama yang lain juga, seperti jargas. Mungkin keekonomiannya ya, di harga dasarnya itu di sekitaran, kalau jargas kan di Rp10.000-an ya, yang APBN. Mungkin ini di harga kenaikan 20%, itu udah terlalu tinggi. Mungkin di bawah 20%, perlahan subsidi ini dialihkan untuk percepatan pembangunan infrastruktur jaringan gas, konversi kepada kompor listrik, dan lain-lain. Jadi, memang alokasi subsidi-nya itu dipergunakan untuk mendukung diversifikasi energi kebutuhan rumah tangga. Oke, jadi memang ini semua jalannya harus bergerak dengan cepat, karena sudah terlalu lama, tadi 15 tahun, soal harga, soal diversifikasi itu yang menjadi poin pada pagi hari ini. Mas Daimah, terima kasih sudah berbagi pandangan pada hari ini di Kompas Bisnis. Sampai ketemu, sehat selalu, Mas. Sehat selalu, terima kasih banyak, Mbak Paskalis.